Senin 26 Oktober 2020, PJS Bupati Kutai Timur Muhammad Jauhar Effendi didampingi Nyonya Rina Marlina Jauhar, menghadiri malam pisah sambut Kapolres Kutai Timur dari AKBP Indras Budi Purnomo digantikan AKBP Weli Jatmoko. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang meranti kantor Bupati 26 Oktober 2020. Acara yang digelar secara sederhana dan memperhatikan protokol kesehatan ini turut dihadiri Sekretaris Kabupaten Haji Irawan Syah, Asisten 1, PLT Ketua DPRD Asti Masar. Dalam sambutannya, PJS Bupati Kutai Timur menerangkan bahwa sangat berkesan, walau hanya kurang lebih satu bulan bekerjasama dengan Kapolres Kutim Indras Budi Purnomo. Banyak memberikan kesan yang mendalam, apalagi sudah banyak hal yang dilakukan oleh Kapolres AKBP Indras Budi Purnomo selama di Kabupaten Kutai Timur ini, salah satunya di tengah pandemi COVID-19. Dikatakan bahwa AKBP Indras Budi Purnomo merupakan inisiator gerakan Kutim Bermasker. Dalam kesempatan itu juga, PJS Bupati mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dan berharap dengan jabatan yang baru diemban di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dapat terus terjalin silaturahmi dengan baik. Dan tak lupa juga mengucapkan selamat datang kepada AKBP Weli Jatmoko berserta istri di Kabupaten Kutai Timur. Ya, hari ini acara bisa sambut Bapak AKBP Indras Budi Purnomo kepada Pak Weli Jatmoko. Selama ini kita sedang menjalin hubungan kerja yang sangat harmonis antara jajaran Polres dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan saya ucapkan selamat meniti karir di tempat yang baru kepada Bapak AKBP Indras Budi Purnomo dan selamat datang kepada Bapak AKBP Weli Jatmoko menjabat tugas yang baru sebagai Kampolres Kutai Timur. Mudah-mudahan kerjasama yang baik selama ini bisa diteruskan dan ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Tim Prokutim melaporkan